Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Ibu. Langsung saja Ibu ya, dari Ibu Nia di Kedu. Ibu, boleh tidak membalas kenakalan anak yang sudah kelewatan atau dianggap membahayakan? Anak saya pernah terluka kepalanya karena dianiaya. Oh, bullying ini kayaknya Ibu ya. Silahkan Ibu. Iya, Ibu. Kita mendidik anak-anak kita itu semua sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Mbak Bifah ya. Di dalam surat busilat, Allah memerintahkan kepada kita, tolaklah, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Insya Allah, yang antara kamu dengan dia itu nanti akan terjadi persahabatan yang setia. Jadi bukan kok kejahatan dibalas dengan kejahatan bukan seperti itu. Apalagi itu anak-anak masih kecil, Mbak Bifah ya, mungkin pulang berdarah-darah ya. Itu bukan kok kita langsung anulari mengejar siapa yang membuat itu, aku dibalas bukan seperti itu. Kita rawat anak yang berdarah itu. Malah kadang-kadang Ibu pun lupa dengan anak yang berdarah-darah itu malah sibuk membalas. Sibuk membalas itu. Malah ibunya juga tetangganya dimarah-marah ya. Balahlah kejahatan dengan kebaikan. Karena namanya juga anak-anak yakin kita selalu sanggah baik, mungkin tidak sengaja. Insya Allah tidak sengaja. Namanya juga anak-anak mereka main-main juga. Mereka kan belum pinter bermain ya. Sehingga kadang anak kita terluka. Rawat anak kita dengan penuh kasih sayang. Dan tanamkan kepada anak-anak kita bukan dendam. Tetapi, enggak apa-apa diias, sabar, enggak apa-apa. Ini berdarah insya Allah bisa diobati kok lukanya. Enggak apa-apa, ini lukanya cuma kecil kok. Memang darinya banyak. Karena memang ini lukanya agak dalam dikit. Enggak apa-apa, mari diobati Ibu. Enggak apa-apa ya. Tadi siapa yang anu? Kenapa kok bisa sampai berang? Enggak apa-apa, ditanya. Dalam rangka kita nanti untuk meluruskan. Enggak apa-apa ya. Nanti siapa yang melukai tadi? Nanti kita kasih permen ya dia ya. Biar nanti. Karena anak yang melukai tadi pun dia juga pulang ke rumah sembunyi. Enggak takut ya. Dan ini namanya juga masih anak-anak ya. Enggak apa-apa ya. Nanti kita, Ibu punya permen kok. Nanti kita ke sana, kita bawa permen. Ya kita bati dulu lukamu. Saya yakin kok pasti temenmu enggak sengaja tadi. Tadi mainnya gimana kok sampai terluka? Oh gini, oh gini, oh iya. Lain kali mainnya jangan main pesel. Jangan main sesuatu yang membuat bisa terluka ya. Tanamkan kepada anak-anak kita kasih sayang. Membalas kejahatan dengan kebaikan dari kecil. Termasuk mungkin anak kita main nanya direbut temennya gitu. Oh enggak apa-apa itu dia pinjem. Bukan merebut. Jadi buat anak-anak kita itu hatinya selalu pemaaf. Mudah memaafkan kesalahan siapapun ya. Dan itu pun juga kita sendiri kita terapkan dalam membina anak kita juga ketika anak-anak kita salah pun kita juga ada di pemaaf. Mudah memaafkan kesalahan anak kita ya. Jadi dalam mensikapi seperti itu jangan balas kejahatan dengan kejahatan tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita insya Allah anak kita juga jadi anak-anak yang pemaaf-pemaaf semua. Tidak mudah membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Dan insya Allah hidup bertetangga dengan orang tuanya pun juga akan jadi baik ya. Sari-nya kan kadang anak-anak bermasalah orang tuanya jadi bermasalah juga. Padahal anak-anak sudah damai. Besok main lagi. Besok main lagi. Ibunya masih jodohan ya. Jadi monggo dalam mensikapi kesalahan anak dalam bermain bersama dengan teman-teman ketika dia terluka. Rawatlah luka anak-anak kita dengan kasih sayang dan tanamkan kepada jiwa anak-anak kita pemaaf. Jangan ajarkan dendam kepada anak-anak kita. Ajarkan akhlak Al-Quran kepada anak-anak kita. Namanya juga anak-anak kan enggak sengaja mbak ya. Termasuk ketika anak kita itu mungkin seringlah dia berbuat kesalahan seperti itu anak-anak itu ya. Anak kita mungkin seringnya jadi anak yang selalu terluka. Selalu yang menjadi anak-anak yang jadi korban. Yang kalahkan gitu ya Bu ya. Jadi yang terkalahkan kata-kata seperti itu. Enggak masalah. Tetapi kita punya kewajiban mendidik semua anak yang ada di lingkungan kita. Betul. Ya datang kepada. Ibu tadi puteranya Anu ya. Kalau main suka Anu ya coba Bu. Ajarkan kepada orang tuanya juga. Mohon kau Bu ya kita didik anak-anak kita dengan kasih sayang. Karena mungkin ketika penjenengan itu suka memukul anak. Anak penjenengan juga jadi suka memukul anak orang lain. Jadi itu nanti kita terapkan. Ini tadi enggak apa-apa sampai kepada orang tuanya. Ini tadi main dengan puter penjenengan berdarah-darah seperti ini Bu. Tapi enggak apa-apa kok insya Allah lukanya kecil. Tapi sambil kita mendidik ibu yang ada di sekitar kita Mbak Bibah ya. Jadi dengan itu mudah-mudahlah hidup bertangga di antara orang tua dan orang tua jadi damai. Anak-anak pun juga hidupnya enggak masalah. Anak-anak juga nanti besok berdarah lagi. Berdarah lagi enggak masalah ya. Jadi yang penting kita bagaimana punya kewajiban untuk membimbing anak kita dan anak-anak yang ada di sekitar kita. Jadi ketika dia suka menakali anaknya gitu boleh jadi dia di rumah yang dicontoh seperti itu. Dan itu kita didik sini sayang sini. Biasanya kan anak-anak ketika habis melukai kan takut mendekat Mbak. Iya. Malah bersalah sih sebenarnya. Malah bersalah ya sembunyi. Malah sini mas apa mas Abror sini-sini main dengan mas Anu lagi. Kita ini main sama-sama lagi. Sini buddha punya permendok tak kasih permendok sini ya. Lain kali kalau main enggak boleh nakal ya. Enggak boleh Anu. Aku tadi enggak sungguh aja kok buddha aku melempar tapi meleset. Nah itu kan kadang seperti itu Mbak ya. Iya betul. Saya yakin kok anak itu enggak ada kesengajaan. Mungkin melepat mungkin pas kena mata katakanlah seperti itu. Saya yakin enggak sengaja ya anak-anak ya. Dan ketika itu kita enggak perlu emosi ketika mungkin lah sampai anak kita lukanya sampai betul-betul marah ya. Dia bawa ke rumah sakit diperisakan. Kalau memang ternyata sampai mungkin kadang terjadi anak kita itu matanya betul-betul mengalami suatu cederah yang berat katakanlah seperti itu Mbak Bipah ya. Tanamkan kepada kita keyakinan ya. Saya yakin kok anak-anak itu enggak sengaja. Enggak sengaja. Ya ini anggap aja itu ucapaan dari Allah untuk saya dengan adanya kasus seperti ini. Ucapaan Allah untuk saya membuat bagaimana sabar menghadapi anak-anak yang ada di sekitar kita. Bukan dengan umus. Akhirnya dikasuskan ke polisi kata-kata seperti itu namanya juga masih anak-anak Mbak Bipah ya. Saya yakin bukan kesengajaan. Jadi dalam menghadapi, mensikapi anak-anak yang seperti itu monggo kita punya kewajiban untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang pemaaf. Dan bagi anak-anak di sekitar kita yang suka salah, suka marah, suka meladak, suka membuli teman-temannya itu, kita kewajiban untuk merangkul mereka, membimbing mereka, bukan dengan kemaran. Kalau orang tuanya anak tersebut tidak bisa mendidik, mari kita didik. Karena kita punya kewajiban kepada lingkungan kita. Mungkin di tangan orang tuanya dia tidak bisa jadi anak yang baik, mungkin di tangan kita jadi anak yang baik, enggak masalah ya. Jadi anggap semua anak-anak yang ada di lingkungan anak-anak kita juga jadi anak-anak kita. Kemedulian kepada kita. Jadi kalau semua orang di seluruh kampung seperti itu, mungkin ya mudah-mudahan kampungnya damai. Enggak ada perseteruan antara orang, kalau anak-anak mudah damai, orang tua dengan orang tua serunya. Apalagi dengan tetangga Mbak ya. Jadi ini untuk ibu yang ada di geduk. Bunia yang ada di geduk.